Kisah Sukses William Tanwijaya, Tokopedia Awal mula kisah William Tanwijaya lahir pada 18 November 1981 di Jakarta, Indonesia. Sebelum mendirikan Tokopedia, ia memiliki latar belakang pekerjaan di bidang perbankan dan teknologi. Ide untuk mendirikan Tokopedia muncul ketika ia mengalami kesulitan dalam mencari barang-barang tertentu secara online di Indonesia. Awal pendirian Tokopedia pada tahun 2009, bersama dengan Leontinus Alva Edison, William mendirikan Tokopedia. Mereka bertujuan untuk menciptakan platform e-commerce yang memungkinkan para pelaku bisnis kecil dan menengah. Untuk menjual produk mereka secara online. Inisiatif ini didukung oleh keinginan untuk meningkatkan aksesibilitas perdagangan elektronik di Indonesia. Tantangan dan keberhasilan dalam perjalanan Tokopedia tidak selalu mulus. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk persaingan senit di pasar e-commerce dan kompleksitas infrastruktur logistik di Indonesia. Namun, dengan kegigihan dan inovasi, Tokopedia mampu memperluas layanannya, termasuk pengenalan fitur seperti Tokopedia Mo, Tokopedia Gold, dan program pengiriman cepat. Investasi dan pertumbuhan Tokopedia berhasil mendapatkan dukungan finansial dari berbagai investor, termasuk Softbank dan Alibaba Group. Investasi ini membantu Tokopedia untuk terus berkembang, meningkatkan teknologi mereka, dan menghadapi persaingan di pasar. Tokopedia meraih kesuksesan besar. Pada tahun 2020, Tokopedia mencapai tonggak sejarah dengan mengumumkan merger dengan Gojek, perusahaan layanan ridehailing dan layanan on-demand terkemuka di Indonesia. Dengan menggabungkan sumber daya keduanya, mereka membentuk Goto Group yang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Kisah sukses William Tanwijaya mencerminkan bagaimana kegigihan, inovasi, dan fokus pada kebutuhan pelanggan dapat membantu membangun perusahaan yang sukses. Tokopedia, yang awalnya dimulai sebagai startup kecil, berkembang menjadi salah satu pemimpin di industri e-commerce Indonesia.